Intro Proliga 2024 seri Bandung mulai bergulir hari ini ini 6 Juni dibuka partai Jakarta Bin vs Gresik Petrokimia yang berlangsung seru dan menegangkan hasil pertandingan Jakarta Bin vs Gresik Petrokimia di Proliga 2024 seri Bandung itu akhirnya dimenangkan Megawati Hangestri CS31 set pertama berjalan ketat sejak awal Gresik Petrokimia yang awalnya tertinggal mampu menyamakan skor 11-11 setelah itu terjadi kejar-kejaran poin namun Jakarta Bin kembali menjauh 19-15 lewat beberapa aksi ciamik pemain asing anyarnya Karabajema tidak menyerah begitu saja Gresik Petrokimia mampu menyamakan skor 22-22 Jakarta Bin sempat menambah 1 poin namun lantas terkunci di angka 23 Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun menyerah 23-25 set kedua polanya hampir sama awalnya Gresik Petrokimia tertinggal 3-7 namun mampu berbalik unggul 12-11 kemudian 22-18 6 poin beruntun membuat Jakarta Bin yang dimotori trio KMK Kenya Caraceskara Bajema Megawati Hangestri berbalik unggul 24-22 tak disangka Petrokimia Gresik mampu memaksakan DUC namun Jakarta Bin yang lebih fokus di momen krusial itu berhasil merebut set ini 29-27 sayangnya di set ketiga Gresik Petrokimia seperti kehabisan bensin mereka langsung tertinggal 0-7 sementara Jakarta Bin terus menjauh hingga 15-4 Gresik Petrokimia sempat mengurangi margin ketertinggalan menjadi 14-22 Spike Raskara Bajema membuat Jakarta Bin memimpin 23-14 sebelum akhirnya memenangi set ini 25-16 Gresik Petrokimia mencoba bangkit di set keempat namun Jakarta Bin tak membiarkan mereka memimpin skor anak asuh Rizko Herlambang sempat menyamakan 12-12 namun Jakarta Bin kembali menjauh 20-16 sebelum akhirnya menang 25-19 kemenangan atas Gresik Petrokimia membuat Jakarta Bin naik ke peringat dua klasemen dengan PON-16 menggusur Jakarta Pertamina Enduro Kabar tak menyenangkan datang dari pevoli Megawati Hangestri Megawati marah sebab privasinya diusik oleh orang tak dikenal pevoli yang berkarir di Korea Selatan bersama Red Sparks itu mengungkapkan bagaimana seseorang tak dikenal datang ke rumahnya ia meluapkan amarahnya di akun Instagram pribadinya Megawati Hangestrip, Sabtu, 2 Mei 2024 dalam unggahan Instagram story-nya Megawati dibuat emosi lantaran privasinya diusik oleh orang tak dikenal Bahkan, Megawati mengaku bahwa orang yang tak dikenalnya tersebut sampai datang ke rumahnya Tak berniat sombong, namun atlet kelahiran Jombang itu ingin menjaga keluarganya Merasa terganggu, membuat Megawati melayangkan amarah di akun Instagramnya yang kini memiliki 1 juta pengikut Adapun saat ini, unggahan Megawati tersebut telah hilang lantaran sudah lebih dari 24 jam Namun, Tribunew sempat mengabadikannya melalui tangkapan layar Sudah mulai enggak respek sama orang-orang yang enggak aku kenal yang tiba-tiba datang ke rumahku Itu sudah benar-benar enggak bisa menghargai privasi aku dan keluarga aku Bukannya sombong, tapi aku menjaga keluargaku saja Mohon dimengerti, tulis Megawati Reaksi yang ditunjukkan Megawati tersebut tentu sangat wajar Mengingat ia mendapat perlakuan dari orang tak dikenal yang mengganggunya Sebagai penggemar, diharapkan bisa lebih bersikap bijak dan tak mengganggu privasi Megawati Terlepas dari hal itu, saat ini Megawati masih disibukkan dengan kompetisi Proliga 2024 bersama Jakarta Bin Terdekat, Megawati bersama Jakarta Bin bakal melakoni Proliga 2024 Pekan kelima yang berlangsung pada 6 hingga 9 Juni di Gor Jalak Harupat, Bandung Pekan kelima pastinya akan sangat dimanfaatkan Megawati CES Mengingat saat ini Jakarta Bin masih berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan 13 poin Peringkat yang masih riskan kena tikung lawan demi memperbutkan tiket final 4 Terima kasih telah menonton! Jelang putaran kedua Proliga 2024 yang akan berlangsung di Kabupaten Bandung Pada 6 Juni 2024 mendatang sejumlah tim mengganti amunisi asing mereka Kesempatan untuk mengganti pemain asing ini memang sesuai dengan regulasi Adapun tim-tim tersebut misalnya Jakarta Stin Bin dikabarkan telah sepakat mengontrak Luis Elian Estrada asal Cuba Diumumkan secara resmi, Elian bakal menggantikan posisi Pedro Molina untuk mengarungi putaran kedua Pedro memang tampil tidak terlalu buruk namun memang masih belum konsisten dalam beberapa laga Stin Bin sendiri tampil cukup solid di putaran pertama dan berhasil memuncaki klasemen Sementara di sektor putra Stin Bin hanya sekali menderita kekalahan dari Palembang Bang Sumselbabel Namun situasi ini membuat menajemen Stin Bin puas dan ingin Stin Bin lebih memaksimalkan di putaran kedua Ranking Toliga 2024 sektor putra hingga memasuki putaran kedua Jakarta Stin Bin masih tak tersentuh sejak menduduki puncak pada pekan kedua putaran pertama Kompetisi bola voli profesional kasta tertinggi tanah air telah melewati separuh perjalanan Tujuh klub pada sektor putra terus saling sikut demi mengamankan tempat di Final Four Jakarta Stin Bin sangat nyaman berada di posisi pertama ranking sementara berkat koleksi 19 poin Mereka unggul tiga angka dari Palembang Bang Sumselbabel yang terus menempel di peringkat dua Jakarta Lafani Aloban Elektrik selaku juara bertahan menempel ketat di posisi tiga dengan raihan 16 poin Adapun Jakarta Bayangkara Presisi melengkapi empat besar ranking sementara alias zona final for Proliga 2024 Sejatinya, empat tim terata sangat berpeluang besar untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya Sebab perolehan angka Jakarta Pertamina Pertamax yang menempati tangga kelima terbilang cukup jauh Sementara itu, Kudusukun Badak maupun Jakarta Garuda Jaya tak beranjak dari urutan 6 dan 7 Keduanya telah mendiami posisi itu sejak pekan pertama dan kesempatan ke Final Four pun sangat kecil Jakarta Binbaru mendatangkan pemain asing berkebangsaan Amerika Serikat, Karabajema Karabajema akan menjadi tandem Megawati Hangestri di Proliga 2024 Karabajema lahir pada 24 Maret 1998 di Bellingham, Washington, Amerika Serikat Sejak kecil, ia aktif dalam berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, basket, dan volley Perjalanan atletiknya dimulai dengan berbagai pilihan olahraga Dikutip dari situs web Gohuskias Kom, Karabajema memulai karir kuliahnya di University of Washington, Way Ia bermain sejak 2016 hingga 2020 Selama di Way, Kara mendapat beberapa penghargaan, termasuk menjadi anggota All-American First Team pada 2019 Serta menerima Tom Hansen medal Sebagai senior, ia memecahkan rekor W untuk jumlah kill dalam satu musim dengan 597 kill Dan menjadi Pacific North Region Player of the Year Dikutip dari Volek Box, karir profesional Kara dimulai di Eropa Bermain untuk VBC EPU Cazalmaggiore di Italia pada musim 2020 hingga 2021 Ia melanjutkan karirnya di developers Bella Dolinar Zizzo di Polandia Dan pada musim 2022 hingga 2023 ia bergabung dengan tim Turki, Fakban Musim berikutnya, ia kembali ke Italia untuk bermain dengan Allianz Ferro Volli Milano Sebelum akhirnya bergabung dengan Jakarta Bin untuk musim 2023 hingga 2024 Kara telah mengumpulkan berbagai penghargaan dan medali Ia menjadi MVP di Polis Cup musim 2021 hingga 2022 Dan meraih banyak medali dalam berbagai turnamen klub Seperti Liga Champions Wanita, Kejuaraan Klub Dunia Wanita Dan Liga Domestik di Italia, Turki, dan Polandia Tentu dengan pengalaman yang dimiliki Pevoli Amerika ini Bin ingin menghentikan dominasi Popsivo Polwan Popsivo Polwan masih belum terbendung Dari tujuh laga yang dimainkan, mereka selalu menang Tim racikan pelatih Lardi itu meraih 20 poin Unggul 5 poin dari Jakarta Pertamina Enduro yang ada di bawahnya Berikut kelasemen Proliga 2024 Sektor Putri 1. Jakarta Popsivo Polwan, 7 kali main, 20 poin 2. Jakarta Pertamina Enduro, 7 kali main, 15 poin 3. Jakarta Bin, 6 kali main, 13 poin 4. Bandung BJB Tanda Mata, 7 kali main, 10 poin 5. Jakarta Elektrik PLN, 7 kali main, 7 poin 6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 7 kali main, 4 poin 7. Jakarta Livin Mandiri, 7 kali main, 3 poin 5. Jakarta Pertamina Enduro, 7 kali main, 15 poin